Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan reaksi mana yang tidak melepas kalor. Reaksi kimia berdasarkan perubahan entalpi ada dua, yang pertama reaksi exotherm, di sini kalor berpindah dari sistem ke lingkungan atau melepas kalor. Suhu lingkungan naik dan delta H-nya bernilai negatif. Kemudian untuk reaksi endotherm, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem atau menyerap kalor, suhu lingkungan turun dan delta H-nya positif. Dari soal yang diminta adalah yang tidak melepaskan kalor, artinya reaksi yang diminta adalah reaksi endotherm. Kita lihat satu persatu. Untuk yang A, air berubah dari cair menjadi gas, artinya menguap. Air harus menaikkan suhunya agar bisa menguap sehingga air akan menyerap kalor. Karena menyerap kalor reaksinya adalah endotherm. Untuk yang B, ketika NaOH dan HCl bereaksi, terbentuk NaCl dan H2O serta pelepasan kalor. Kalor ini diserap lingkungan, suhu lingkungan akan naik. Maka reaksinya adalah reaksi exotherm. Untuk C dan D merupakan reaksi pembakaran karena melibatkan oksigen yang akan melepas energi ke lingkungan. Jadi reaksi nomor C adalah exotherm, yang D juga exotherm. Dan untuk yang E, CAO adalah produk kalsinasi batu kapur pada temperatur 1000 Celsius. Saat dimasukkan ke dalam air, suhu campuran akan naik, panas akan dilepas ke lingkungan. Jadi reaksinya juga exotherm. Jawaban yang paling benar, yang menyatakan bahwa reaksi tidak melepaskan kalor atau reaksi endotherm adalah yang A. Terima kasih. Sampai jumpa pada soal berikutnya.